Ya, keinformasi berikutnya. Umumnya jika terjadi tornado adalah untuk mencari tempat berlindung. Tapi berbanding terbalik dengan yang dilakukan anak-anak SD ini. Dan tidak boleh juga Anda lakukan ya. Sebuah video kini tengah viral. Karena anak-anak SD ini bukan menjauh dari pusaran angin. Mereka malah berlarian menghampiri angin tersebut. Inilah aksi anak-anak yang tanpa rasa takut bermain di tengah pusaran angin yang mirip dengan tornado. Dan menjadi perbincangan di media sosial. Angin yang makin lama makin besar ini pun akhirnya menarik perhatian anak-anak lain. Mereka pun ikut mendekati sumber pusaran angin tersebut. Meskipun tengah viral, tidak diketahui pasti kapan dan di mana lokasi video itu diambil. Menurut kepala bagian humas BMKG, Hari Tirto, yang dikutip dari detik.com. Peristiwa tersebut bukanlah tornado. Melainkan angin yang terbentuk karena adanya perubahan kecepatan angin yang menyebabkan turbulensi. Hari pun menegaskan bahwa angin tersebut tidak berbahaya. Dan masyarakat tak perlu khawatir. Terima kasih telah menonton!